Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat yang ada di Indonesia Perkenalkan saya Radin Ajeng Selfie Sartya Dewi Guru IPA di SMP Negeri 3 Satu Atap Selesai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan transformasi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi Di tahun 2023-2024 sekolah saya sudah menerapkan Kurikulum Merdeka Yang mana Kurikulum Merdeka merupakan salah satu inisiatif terbaru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia SMP Negeri 3 Satu Atap Selesai merupakan sekolah yang terletak di Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat Daerah ini dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit dan siswa yang bersekolah di situ hanya terletak di daerah sewilayah sekolah Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan anak itu harus didasarkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman Nah, untuk sekolah yang akses minim seperti sekolah saya yang mana sarana dan prasaranannya itu kurang memandai seperti ruang laboratorium yang kecil sehingga membuat kami sulit untuk melakukan praktik pembelajaran mengakibatkan kurangnya minat siswa terhadap pelajaran IPA Sebagai guru IPA, saya juga menyadari seringkali mengandalkan metode pengajaran yang tradisional seperti ceramah maupun membaca buku teks yang mana hal ini kurang diminati bagi siswa Situasi tersebut menggugah saya untuk melakukan perubahan dalam pendekatan pembelajaran IPA Salah satu solusi yang diterapkan adalah mengadopsi pendekatan pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan digital dengan bantuan aplikasi yaitu Assembler Edu dan Quizzes Seperti apa? Praktik baik yang saya lakukan dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya di pantai pelajaran IPA Yuk kita simak video berikut ini Sebelum pembelajaran dimulai saya membuat asesmen non-kognitif untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa kita seperti latar belakangnya gaya belajarnya persiapan belajarnya yang mana dapat kita gunakan aplikasi Quizzes Quizzes ini merupakan pembuat soal yang berbasis game yang mana pada saat siswa mengerjakan soal-soal ataupun survei tidak akan merasa bosan karena berasa bermain game Di Quizzes ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar atau fitur yang keren juga terdapat back sound suara yang dapat meningkatkan semangat siswa tersebut selama mengerjakan asesmen Di Quizzes juga terdapat soal-soal yang berupa pilihan ganda urayan, pilihan lebih dari satu, dan sebagainya dan kita juga dapat menambahkan gambar-gambar yang lucu untuk menambah pengesemangat siswa dalam menjawab soal jadi tidak hanya teks saja tapi juga dijadikan asesmen kognitif dan non-kognitif Di kegiatan awal saya melakukan kegiatan seperti menyapa peserta didik kemudian mengabsen siswa siapa yang hadir atau tidak hadir serta menyuruh siswa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai Tak lupa saya menanyakan materi minggu lalu untuk mengasah daya ingat peserta didik saya Untuk meningkatkan semangat siswa sebelum belajar saya melakukan icebreaking untuk menyemangati dan membantu konsentrasi mereka untuk persiapan belajar di materi yang saya ajarkan Hal ini bertujuan supaya mereka berfokus pada materi yang akan disampaikan Langkah selanjutnya saya memberitahukan tujuan pembelajaran hari ini supaya mereka fokus pada materi yang akan diajarkan Tak lupa saya juga melakukan apersepsi dengan menunjukkan video untuk pertanyaan pemantik kepada siswa sebelum materinya dimulai Di mana siswa ini diasah keberaniannya untuk tampil dan mengekspresikan pendapatnya masing-masing Di kegiatan inti saya memberikan sumber belajar berupa video pembelajaran yang ditonton oleh siswa yang mana ini terkait dengan gaya belajar para peserta didik saya ada yang audio ada yang visual dan ada yang kinesthetik Jadi langkah berikutnya saya mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar tersebut dan saya akan membebaskan kepada siswa peserta didik saya untuk mencari sumber lain dari video yang saya berikan tadi seperti menggunakan buku cetak kemudian handphone atau sumber lainnya Nah disini adalah pemanfaatan dari Assembler Edu yaitu media untuk augmented reality-nya Jadi dengan Assembler Edu pengalaman belajar siswa dalam mata pelajaran IPA itu menjadi lebih menyenangkan karena ada teknologi 3D-nya nih Di Assembler Edu ini kita juga bisa memanfaatkan beberapa topik materi yang ada di aplikasi tersebut untuk dipakai dalam pembelajaran sesuai dengan materi 3D versi mereka sendiri Kemudian di Assembler Edu siswa juga bisa berkreasi untuk membuat versi 3D mereka masing-masing dan tidak hanya berupa video tapi juga berupa gambar-gambar dan aset lainnya yang berhubungan dengan materi tersebut Jadi sangat membantu sekali dalam pemahaman konsep IPA Selama proses kegitan inti yaitu diskusi kelompok siswa juga menjawab pertanyaan dari LKPD yang saya yakinkan untuk dikerjakan para siswa tersebut Langkah berikutnya mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan teman-temannya serta menjawab soal-soal yang ada di LKPD tersebut Nah, tanya jawab juga dilakukan oleh siswa-siswa untuk memperkuat dari pemahaman kelompok masing-masing Tak lupa juga kami memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah tampil dan di akhir pembelajaran saya melakukan refleksi terhadap siswa membuat kesimpulan bersama dengan siswa tentang materi yang diberikan hari ini dan tidak lupa saya juga memberikan tugas kepada siswa berupa assessment kognitif dengan menggunakan kuisis dimana kuisis ini juga selain untuk assessment diagnostik juga digunakan sebagai assessment kognitif yang mana dapat mengetahui pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan dan alhamdulillah hasil assessment yang mereka peroleh itu mengalami peningkatan tidak lupa untuk berdoa serta membiasakan disiplin positif di sekolah seperti salim saat mau pulang sekolah Pemanfaatan aplikasi kuisis dan assembly edu dalam pembelajaran IPA tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa tetapi juga membuktikan diri sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan pemahaman serta hasil belajar mereka dalam materi IPA demikian praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya semoga dapat menginspirasi bapak ibu semua dalam mewujudkan implementasi kurikulum merdeka bila itu topik walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati